Intro Salam sejahtera buat kita semua Assalamualaikum, Bapak Ibu yang saya hormati Di kesempatan ini, kembali admin berbagi sebuah informasi Terkait, jadwal pendaftaran CPNS 2023 Lengkap dengan cara daftar dan tahapan seleksi Pemerintah telah memastikan bahwa akan membuka rekrutmen CPNS 2023 Lantas, kapan pendaftaran CPNS 2023 akan dimulai? Dalam hal ini, Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Sudah menegaskan bahwa rekrutmen CPNS 2023 dan PPPK sudah pasti digelar tahun ini Pemerintah sudah memutuskan untuk melakukan rekrutmen CPNS dan PPPK pada tahun 2023 Ujar Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Aswar Anas Dikutip dari laman resmi menpan.go.id Jika tidak ada perubahan, rencana terbaru rekrutmen CPNS 2023 Dari Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Maka, tiga bulan lagi rekrutmen CPNS 2023 akan digelar Lebih tepatnya, pendaftaran CPNS 2023 akan dimulai pada bulan September mendatang Kabar terbaru tersebut disampaikan langsung oleh Menpan RB di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Senin tanggal 12 Juni tahun 2023 Rekrutmen CPNS 2023 tampaknya sudah mulai menemui titik terang Menpan RB menyebut bahwa rekrutmen CPNS 2023 akan dilaksanakan pada bulan September mendatang Dibuka September tahun 2023 ini mulaikan kita tetapkan dulu formasinya Sudah kami usulkan ke Kementerian Keuangan Saya sudah sampaikan ke Kementerian dan Lembaga juga, kata Anas, dikutip dari Kompas.com tanggal 12 Juni tahun 2023 Anas juga telah melaporkan adanya rekrutmen CPNS 2023 ini kepada Presiden Joko Widodo Hingga akhirnya, pernyataan Anas ini sekaligus menjawab pertanyaan dari banyak masyarakat Indonesia Mengenai waktu pembukaan CPNS 2023 yang sebelumnya masih simpang siur Dikutip dari laman Kemenpan RB, Rencana Kebutuhan Formasi Aparatur Sipil Negara ASN tahun ini mencapai 1.030.751 yang terdiri dari CPNS 2023 dan PPPK Rinciannya adalah 46.666 kebutuhan pemerintah pusat, 943.373 kebutuhan pemerintah daerah, dan 6.259 formasi CPNS 2023 dari sekolah kedinasan Pihak Kemenpan RB saat ini sedang mempersiapkan kebijakan dan tahapan penyelenggaraan seleksi ASN tersebut Sementara itu, detail penetapan jumlah formasi di setiap instansi hingga kini masih dalam tahap finalisasi Hal ini seiring dengan proses validasi dari usulan yang disampaikan masing-masing instansi Tahapan seleksi CPNS 2023 1. Seleksi Administrasi Dalam seleksi administrasi, pelamar harus mendaftarkan diri pada portal SSCASN untuk mendapatkan kartu pendaftaran, lalu unggah dokumen pendaftaran, dan verifikasi dokumen Setelah pelamar mendaftar dan mengunggah dokumen persyaratan sesuai formasi jabatan yang dilamar, akan dilakukan pengecekan kesesuaian, verifikasi secara online atas data dan dokumen persyaratan yang diunggah pelamar dalam laman https.2-seskes.bkn.go.id Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada hasil verifikasi atas dokumen yang diunggah Pelamar CPNS yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mencetak kartu peserta seleksi melalui laman https.2-seskes.bkn.go.id Lokasi dan jadwal seleksi berikutnya akan diinformasikan lebih lanjut 2. Seleksi Kompetensi Dasar Tahapan yang kedua, pelamar harus mengikuti seleksi dengan menggunakan komputer assisted test SKD diperuntukkan bagi pelamar formasi CPNS SKD memiliki bobot penilaian sebesar 40% dari total nilai keseluruhan SKD menggunakan komputer assisted test yang terdiri dari tes wawasan kebangsaan, tes inteligensi umum, dan tes karakteristik pribadi Kelulusan SKD didasarkan pada nilai passing grade yang akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Kementerian PANRB Pelamar yang lulus SKD akan dipanggil sebagai peserta seleksi kompetensi bidang berjumlah paling banyak 3 kali alokasi formasi dan diurutkan berdasarkan peringkat 3. Seleksi Kompetensi Bidang Pada tahap ini, pelamar akan mengikuti seleksi, tes substansi bidang, psikotest, wawancara, dan tes keterampilan hanya dilakukan untuk beberapa jabatan SKB memiliki bobot penilaian sebesar 60% dari total nilai keseluruhan SKB bagi pelamar CPNS terdiri dari tes kompetensi jabatan dengan menggunakan chat yang memiliki bobot 50%, tes psikologi dengan bobot 20%, serta wawancara dan presentasi HKM dengan bobot 30% Demikian sekilas informasi singkat yang dapat admin bagikan Semoga bermanfaat buat Bapak dan Ibu semua Sampai jumpa Terima kasih telah menonton